Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kabar duka datang dari Deddy Mulyadi Kami segenap kru top news channel turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Semoga almarhum pergi dalam keadaan khusnul khotimah Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta keikhlasan Amin, 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 ya robbal alamin Namun seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya Pastikan kalian sudah berlangganan dengan syarat tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini Kalau sudah mari kita lanjut dan simak videonya sampai habis Inna lillahi, kabar duka tengah menyelimuti anggota DPR RI Deddy Mulyadi Pada selasa 22 Februari 2022 Dirinya harus kehilangan ayah anda tercinta, Sahlin Ahmad Suryana untuk selama-lamanya Ayah kandung dari mantan Bupati Purwakarta Dua periode ini dikabarkan meninggal sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Pada saat menjalani perawatan di Aisyur Rumah Sakit Siloam, Purwakarta Sebelumnya diketahui, almarhum yang akrab dipanggil dengan Bapak Emi ini sempat dibawa ke RSPAD Jakarta Untuk menjalani operasi DSA Tetapi urung dilakukan karena faktor usia Pada hari ini kami telah kehilangan seorang yang kami cintai, yang kami sayangi Sosok tauladan bagi kami sekeluarga yang memberikan inspirasi membesarkan anak-anaknya penuh cinta Lahir membela negaranya, beliau adalah kesatria yang jujur Yang senantiasa memiliki komitmen mencintai bangsa ini secara utuh Ujar Kang Deddy Mulyadi dalam keterangan tertulisnya pada selasa 22 Februari 2022 Menurutnya, almarhum yang merupakan seorang prajurit pejuang kemerdekaan ini Memang mengalami sakit dan kondisinya sempat menurun Hingga kehilangan kesadaran Saat menjalani perawatan di ruang Aisyur Rumah Sakit Siloam Kang Deddy berharap besar agar ayahnya bisa kembali sembuh Namun takdir berkata lain Ayah tercintanya harus menghadap sang pencipta di usianya yang ke-92 tahun ini Mohon dimaafkan, mohon doanya Semoga beliau pulang dengan penuh cinta dalam keadaan bahagia Menemui Allah SWT Selamat jalan ayahku tercinta Ketauladananmu telah menjadi contoh Doa kami mengirini kepergianmu Lanjut Kang Deddy Saat ini jenazah almarhum sudah dibawa ke rumah duka Untuk dimakamkan di kampung halamannya di Lembur Pakuan Kampung Sukadaya Desa Sukasari Kenyabatan Dawuan Kabupaten Subang Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya